Welcome Brrrrraai Jumpa lagi bersama saya Adam Devian Kembali lagi kita ke konten Pekas Ini bre, apa itu Pekas? Pacot Ngekas Intro Nah, di video kali ini saya itu mau membahas tentang sebuah gambar-gambar lucu bre Yang saya dapetin di Facebook ini bre Kenapa menurut saya gambar ini lucu? Karena membahas tentang HP ini bre Bagaimana jika HP diibaratkan sebagai makhluk hidup gitu loh bre Sebagai hewan-hewan atau makhluk hidup lah pokoknya lah Oke, langsung aja kita ke gambar pertama ini bre Samsung Samsung itu diibaratkan sebuah singa katanya bre Wuhuhuh Anjir, diibaratkan sebuah singa Seperti singa, hidupnya bergerombol Untuk menyerang lawannya Seperti seri ASMJ Banyak banget sih serinya sih ASMJ Kornod Green Young Star Bener ya Emang Samsung itu serinya banyak banget ya Dan GG semua loh Terutama yang seri S itu Sudah over power semua S10, S20, S20 Ultra Bener-bener ya kalau lagi nongkrong Atau lagi kumpul sama temen lah misalnya lah Lihat HPnya mereknya Samsung Padahal Samsung yang udah jadul banget Tapi kan lebih berkelas gitu loh Kalau punya Samsung Entah kenapa ya Hampir mirip-mirip kayak iPhone gitu Padahal Samsung yang seri lama sekali Tapi bermerek gitu Maksudnya istilahnya itu bermerek gitu loh Di Indonesia Samsung Lanjut kita ke gambar selanjutnya iPhone Langsung dibahas iPhone Tadi saya sempat dibahas iPhone iPhone Sama dengan Herimau Wajah Iphone kayak Herimau Seperti Herimau Cepat harga diri mahal Berjuang diri sendiri Ya jir Karena iPhone itu Bukan Android ya Dia ya Dia iOS Berjuang diri sendiri Beda sama Samsung tadi lah Samsung kan bergerombol Mereknya macem-macem Kalau iPhone ini berjuang diri sendiri Tapi sekali munculin sesuatu Beranya kan langsung Harga diri mahal Menaikan kasta Gitu ya bre Youtuber-youtuberan pake iPhone semua ini Saya pake Xiaomi Ya jir Abekan 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 Pokoknya iPhone itu Kastanya kan tinggi gitu loh bre Bre yang punya iPhone Entah iPhone 7, iPhone 6 Atau iPhone yang lama-lama iPhone 4 Pasti kastanya naik kan Lanjut Asus Banteng Anjir Banteng Banteng Ini foto yang dipake Asus ROG ROG 2 lagi bre Seperti Banteng Cepat, kuat Dan mengamuk Kalau diajak bermain Tapi Asus yang seri-sari dulu ya bre Dia itu terkenal panas Yang sebelum ROG Yang Zenfone 1, Zenfone 2 Dikenal Dijuluki sebagai HP setrikaan Dibuat main, sebentar udah langsung panas bre Terus dia nggak terima Dibilang gitu Akhirnya seri ROG yang Rock Muncul Dulu kan cuma di laptop gitu kan Di PC Peralatan-peralatan gaming Sekarang muncul seri HP-nya bre Begitu ngeluarin Begitu release di Indonesia Langsung kemarin Pada promosiin lo Ati youtuber-youtuber itu bre Atah Lelintar Siapa itu? Yang review-review Apa itu? Yang review David disini itu Apa sih nama channelnya? Lupa David disini itu Yang juga Langsung dikirimin Asus ROG Satu koper gede Memang buatnya game gigi parah Asus ROG Lanjut Nagia Kura-kura Lambat namun kuadetan lama Pak ngacir Lampetan lama Lu pikir robot kuat gini Lambat namun kuat Dan tahan lama Tapi jangan ramai Nokia Nokia itu brand HP yang Legenda sekali Begitu munculin HP yang nostalgia Nostalgia itu kan Langsung Naik bro Walaupun munculin Android pada gak laku Munculin HP-HP yang jadul-jadul dulu Yang bre-bre seumuran saya ya Untung kelahiran tahun 90-an itu pasti Paham bro Nokia itu dulu 5300 Sampai itu yang slat gitu Wush Punya itu N73 Nokia N73 itu paling GG bro Kamera dulu Kamera cuma dulu 12MP itu Hmm Hmm Udah GG parah Berdiangep orang kaya Benoki aja main dulu Harganya sampai 1 juta 2 juta 3 juta loh bre Bahkan ada yang 12 juta Walaupun kameranya cuma 12MP itu Udah Sultan banget Bre pada saat itu Keren bro Sampai akhirnya Android muncul Ya kan Udah Lama-lama tenggelam Tenggelam Dan Mati ya Lanjut Wewey King Cobra Ular Mempunyai senjata yang mematikan Wey Dengan apanya itu OS-nya itu apa? Exynos Eh Exynos penyanyah Samsung ya? Kirin Kirin bre OS-nya Kirin itu kan GG parah Walaupun sekarang Lagi berantem sama Google Ada kecewa yang beli Wewey Karena Gak bisa download Google Semua aplikasi Google Gak bisa di-download bre Mulai dari Play Store, Youtube Google Maps Dan kawan-kawannya itu Berantem kok Berantem sama Google Hacr King Cobra King Cobra King Cobra Mempunyai senjata yang matikan Memang kameranya sih Senjata utamanya kan kameranya itu bre Keren parah kameranya P30 Huawei Mate 20 Lanjut Blackberry Dinosaur Raksasa besar yang gini telah jadi fosil Raksasa besar yang gini telah jadi fosil Tapi gini bre Sebelum Android menyerang Blackberry dulu parah loh bre Wih semua itu padeng Ini jaman-jaman CSMA bre Jaman-jaman CSMA itu jamannya Blackberry tuh Wuhh Wuhh Yang punya Blackberry Sultan pokoknya bre Yang lainnya itu hurufnya A,B,C,D,E,F,G Dia pakai QWERTY sendiri Jaman-jaman dulu Wuhh Dia udah pakai QWERTY Udah kayak macam ngetik di laptop Ngetik di keyboard gitu bre Kalau kumpul-kumpul minta PINmu dong Sekarang kan minta WA gitu kan Temen-temen nongkrong itu Bre minta WhatsAppmu bre Kalau ketemu cewek ya minta WhatsApp Dulu minta PIN bre Jaman dulu itu bre Gak ada minta WhatsApp gitu Gak ada minta PIN Hahaha Terus Kalau Apa itu Mau chatting gitu Diawali dengan kata PING Jaman dulu bre Itu yang awali BPM loh bre PING Sekarang kan cuma P Punten kan Permisi ya Dulu itu PING Lanjut Oppo atau Vivo Asuh Jangan-jangan ketawa terus lah Nanti kalau saya ketawa terus itu kesannya dibuat-buat Asuh Asuh Ini nulisnya ASW lagi bre Asuh Seperti asuh kalian bisa lihat di mana-mana dengan ala-ala selfie seperti anjing mencundurkan lidah ya Ini sih bre Ini sih bre OPPO sama Vivo Kalau di grup-grup Android ya Itu suka di-plastetin namanya bre Jadi ODO sama OVIF di beli ODO sama OVIF Ya ini terkenal dengan HP alay sih bre dong bre Kualitas kameranya tuh cuma kamera depan Yang bikin foto ya Sekali foto jebret Itu udah Macem Lim Minho Macem artis-artis Korea Kalau udah Cewek-cewek yang foto udah NANJAY Udah kayak asuh Udah kayak asuh bre Bener udah kayak asuh bre Ini Yang sekarang gigit bibir Ada foto macam apa Anak-anak jaman foto nunggu Foto yang macu Kalau cowok itu Macu yang keren Foto pakai kamar belakang Banyak filter nya lanjut lanjut realme human manusia seperti manusia pendatang baru di muka bumi yang menghancurkan segala jajar realme ini saingannya redmi bro xiaomi redmi itu saingan banget sama realme bro harganya sama-sama murah sama-sama nawarin spek tinggi kan cuma banyak yang bilang OS nya sih yang kurang sih pakai apa itu color OS atau apa bro banyak yang kecewa sama OS nya itu bro dan banyak kecewanya itu dia suka munculin merek-merek baru dalam waktu dekat gitu bro baru munculin seri keempat gitu tiba-tiba satu bulan kemudian langsung seri kelima muncul kelima muncul langsung banyak seri 5A, 5T, 5Pit lah itu pokoknya langsung banyak banget itu bro sekali munculin bro jadi kan gak punya kesan baru itu bro sebenernya kalau teknik penjualan itu saya lebih suka iPhone dimana iPhone itu kan kalau ngeluarin kan jarang-jarang gitu walaupun 10 ke 11 gitu kan derajatnya bisa naiknya tinggi gitu bro munculin terus baru-baru munculin terus padahal speknya juga gak jauh-jauh amat gitu loh bisa dibilang sama speknya ya cuma apa itu serinya aja yang beda gitu loh bro lanjut redmi saya capek loh ketawa terus loh makhluk halus anjir ini apaan redmi di belak makhluk halus anjir tapi saya ini juga redmi bro, redmi 4X tapi tahun berapa ini masih saya pakai sekarang 4X bro ini bro masih normal jaya kinclong mulus bener-bener kalau minat bisa langsung komen di bawah ya kan tunggu sebentar malah promosi anjir makhluk halus seperti makhluk halus goib dan musuhnya manusia ini dibilang goib itu sejak munculnya redmi note 7 bro yang yang apa itu dibilangnya udah rilis udah keluar udah tersedia di Indonesia tapi ternyata barangnya gak ada bro padahal kalau bre-bre cari di online shop online shop itu banyak sih sebetulnya sih yang jual cuma barang resmi yang dijual di toko resminya itu gak ada katanya bre makanya dikenal dengan sebutan goib sampai sekarang bre nampak yang selanjut-selanjutnya redmi 8 muncul redmi 10 muncul dibilang goib semua ya kira-kira redmi 7 tapi inovasi-inovasi dari redmi itu sih yang saya suka gitu bre dan speknya kelebihannya redmi realmi itu kan harga rakyat ya kan tapi kualitasnya itu eh GG parah gitu makanya saya pakai redmi ya kan enggak gengsi pakai redmi bre memang speknya GG walaupun soal kasta kastanya ya kalau saya lagi nongkrong gitu pakai HP redmi temen saya pakai iphone pakai samsung gitu ya dibilang kasta rendah tapi ya bodo amat gitu bro kita akan pakai dan sesuaikan budget gitu loh bre kita akan pakai menggunakan speknya bukan buat gengsi-gengsian gitu loh bre yang penting speknya memadai sesuai dengan keinginan kita ya why not why not gitu loh bre harus bersyukur gitu kan bre ngapain pakai iphone pakai samsung ini menurut saya loh ya bener-bener pecinta iphone atau samsung ya enggak masalah sih bre emang oke berendek gitu barang-barang bermerek pasti kualitasnya juga oke ya kan ini kalau saya pribadi ya lebih suka yang murah tapi spek tinggi ya menurut saya pribadi loh ya gitu bre udah habis ya gambarnya ya berapa loh berapa gambar tadi ya bentar bre saya hitung dulu tadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 gambar hehehe membandingkan antara hp diibaratkan sebagai makhluk hidup ini bre cukup keren sih gambarnya yang bikin siapa coba ini yang bikin siapa gitu loh bre kok ada dajah orang-orang zaman sekarang gitu bikin gambar gini hehehe oke ya bre semoga video barusan menghibur bisa menghibur kesenjangan kalian yang lagi kuarintindai kuarintindai itu yang lagi di karantina di rumah ya kan oke jangan lupa buat like komen dan subscribe bre dan salam maja sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax